Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi nih di Autotune Indonesia, channel otomotif kesayangan kalian. Dan hari ini, barengan gue lagi nih sulit. Dan gue akan nge-review satu buah motor dari keluarga Yamaha Mio. Sebelum itu, jangan lupa like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel Autotune Indonesia. Dan jangan lupa juga nih, main-main ke Instagram kami di autotune.id. Kayak apa ya review lebih lanjutnya? Stay tuned on Autotune Indonesia. Ya guys, ini dia unit yang bakal gue review di video kali ini. Yaitu Yamaha Mio M3 tahun 2018. Tapi sebelum gue review lebih lanjut nih, gue mau nyeritain sedikit tentang sejarahnya dari si Yamaha Mio ini. Karena Yamaha Mio ini banyak banget keluarganya ya, atau variannya. Mulai dari pertama kali itu Yamaha Mio Sporty. Akhirnya dia banyak variannya. Muncul varian-varian baru, perubahan-perubahan baru. Sampai lahirlah si Yamaha Mio M3 ini di tahun 2014. Untuk varian pertamanya ya. Nah, untuk motor Yamaha Mio M3 tahun 2018 ini, kayak apa ya review lebih lanjutnya? Yuk, kita bahas dari depan. Kita bisa lihat nih, dari bagian batok atasnya dulu. Sekilas nih, kalau kalian lihat ini mirip banget sama Honda Beat ya. Batoknya Honda Beat. Dia tuh garis-garisnya, tarikan-tarikan garisnya tuh dinamis banget. Karena memang Yamaha Mio M3 ini bisa dibilang varian Yamaha Mio yang mulai dinamis, agresif. Tarikan-tarikan garisnya. Jadi modelnya kayak gini. Kemudian di sebelah sini dia ada stiker Blue Core. Ini menandakan bahwa motor Yamaha Mio M3 ini sudah mengusung sistem Blue Core. Untuk bagian spionnya, modelnya kayak gini ya. Ini agak oval, tapi aslinya ini untuk Yamaha Mio M3 ini aslinya gak kayak gini. Dia agak lancip gitu ya. Agak kaku-kaku kayak gitu. Untuk bagian tamping depannya, kayak tadi yang gue bilang, tarikan-tarikan garisnya. Kaku-kaku dan sporty banget nih. Keren banget nih. Buat kalian yang cowok yang suka motor Matic Sporty, nah ini bisa dipilih nih. Yamaha Mio M3. Nah untuk di bagian tamping atas nih, ini ada kayak plastik motif karbon ya. Tapi ini bukan karbon asli dengan emblem Yamaha di bagian tengahnya. Nah model headlampnya kayak gini, tapi dia semuanya masih pakai bohlam ya. Untuk sennya dia ada di sebelah sini, tapi ini kalau gue liat-liat nih, kalau gue liat-liat nih, sennya nih nyatu sama headlampnya nih guys. Partnya nyatu sama headlampnya gitu. Dan di sini juga sennya masih menggunakan bohlam warna orange kayak gitu. Nah biasanya kalau motor-motor Matic lainnya kan, di bagian bodi sini dia bahannya plastik ABS biasa ya. Tapi di sini dia kayak ada pelindung lagi nih, tuh plastik yang nggak glossy, dia motif karbon juga. Sama kayak di bagian tamping yang atasnya nih, di sini nih. Jadi mungkin untuk ngelindungin juga biar nggak langsung kena bodi yang glossy-nya ini gitu ya guys. Dan juga di sini ada kisi-kisi untuk udaranya juga nih, biar lebih aerodinamis kayak gitu. Lagi-lagi tarikan-tarikan garis-garis dinamisnya, garis-garis agresifnya masih kelihatan di bagian sparkboard ini. Dan sparkboard-nya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Cakep sih nih dilihatnya. Kaki-kakinya dia masih menggunakan shock telescopic biasa, belum upside down. Dan untuk sistem pengereman depannya dia sudah menggunakan cakram dengan single piston kaliper. Nah untuk velg racing-nya ini dia menggunakan ukuran ring 14. Dengan profil ban 80x80. Tapi ini kayaknya udah diperbesar nih, dan dia menggunakan ban dari Michelin. Keren nih, mantap. Untuk speedometer-nya modelnya kayak gini. Iya, masih analog semua pastinya. Dan di sini ada indikator echo. Dan di sini ada indikator lampu jauh. Di sebelah sini ada indikator sen. Dan di sini ada lampu check engine. Untuk holder sebelah kiri dia ada saklar lampu jauh-lampu dekat. Kemudian di bawahnya ada lampu sen. Kemudian di paling bawah ada klakson. Dan untuk holder sebelah kanannya dia cuma ada electric starter aja. Karena memang dia sudah pakai sistem auto-on untuk lampu utamanya ya guys. Switch untuk electric starter-nya ada di tuas rem sebelah kanan ya. Karena kalau Honda kan dia mau pakai kanan atau kiri pun bisa nyala ya. Tapi untuk Yamaha Mio M3 ini, kalau kalian tarik rem sebelah kiri atau rem belakang dia belum tentu nyala. Jadi harus di rem depan. Baru dia mau nyala kayak gitu guys. Yang unik lagi di bagian rem belakangnya sudah ada parking brake lock. Nah untuk parking brake lock-nya modelnya kayak gini ya. Beda sama varian dari Matic-nya Honda. Ini beda nih. Ini ciri khas Yamaha kayak gini. Untuk rumah kuncinya modelnya kayak gini. Dan dia sudah mengusung sistem magnet ya atau anti-maling. Dan kuncinya modelnya kayak gini. Kuncinya dia formasinya agak rumit ya dibandingkan Honda. Jadi kalau kalian mau nyalakan motornya, langsung ke kanan tanpa ditekan. Kemudian untuk off-nya langsung ke kiri tanpa ditekan. Kemudian untuk membuka jog-nya, dia langsung aja geser ke kiri lagi setelah off tanpa ditekan ya. Nah dia langsung ngebuka tuh jog-nya. Tapi kalau kalian mau kuncinya, dia geser lagi ke kiri dan sambil ditekan. Nah kayak gitu. Untuk tempat penyimpanan terbukanya dia ada dua sebenarnya. Untuk sebelah kirinya dia agak lebih dalam. Cuma nggak dalam-dalam amat ya. Dan untuk penyimpanan sebelah kanannya, bisa dilihat nih. Kecil banget kan. Nah ini kayaknya gimana ya? Kalau gue bilang untuk tempat penyimpanan, dia memang ada. Tapi kalau untuk nyimpen barang kayaknya bingung nyimpen apa ya. Kemudian di bagian tengahnya dia sudah ada gantungan untuk belanjaan dari plastik. Dan kayaknya bahannya agak, harus hati-hati nih ya, agak melewet nih. Kemudian untuk bagian dek tengahnya dia banyak banget tekukan-tekukan garisnya ya. Kalau menurut gue ini kayak agak mubazir nih. Kalau menurut gue ya, ini agak mubazir. Karena dia untuk kakinya dia kemakan sama tarikan-tarikan garis yang balik lagi ke belakang gitu. Secara desain sih oke, kelihatannya lebih sporty. Tarikan-tarikan garisnya lebih keren lagi. Tapi kalau dari segi fungsionalitas kayaknya agak sedikit mubazir ya. Jadi harusnya kaki kita bisa lebih lega, tapi kemakan sama tarikan garisnya lagi kayak gitu. Dan untuk dek tengahnya kayak gini, dia ada guratan-guratan garis disini nih. Nah ini enak nih, jadi bikin kaki gak licin nih. Ini mantep nih. Ada motif karbon lagi nih, di bagian dek bawah jok. Motif karbon lagi, tapi bukan karbon beneran ya guys. Nah guys, ini kalian bisa lihat dulu nih desain bodinya dari samping kayak apa. Keren banget kan, dan sporty banget sih nih. Asli, ini menurut gue adalah keluarga Mio yang cukup sporty dan ya paling sporty lah di antara yang lain. Nah disini ada striping, perpaduan antara biru dan abu-abu dengan keterangan fuel injection. Nah ini menunjukkan bahwa motor ini sudah mengusung sistem injeksi ya guys. Stripingnya kayak gini lagi untuk di bagian bodi belakangnya. Modelnya kayak gini, lagi-lagi ada perpaduan antara biru dan abu-abu. Dan disini ada namanya nih, Mio 125. Ini menunjukkan bahwa CC-nya 125 CC ya. Untuk bagian joknya modelnya kayak gini nih. Nah ini, kalau menurut gue enak nih. Nyaman banget di bagian depan, busanya tebel. Kemudian juga di bagian belakang nih masih tebel juga nih. Jadi untuk bagian boncengernya masih nyaman nih. Dipake jalan jauh juga masih nyaman nih, gak bikin pegel ya. Nah untuk ngebuka joknya, kita buka dari bagian kunci kontaknya ya. Tinggal putar ke kiri aja. Nah, dia langsung kebuka. Nah disini kita bisa lihat nih, ada bagasinya. Bagasinya lumayan lebar, tapi dia enggak dalem. Cuma segini aja nih, tuh dalemnya. Jadi dia cuma lebar doang. Tapi ya lumayan lah buat taro-naro aja sehujan, kayak gitu masih cukup. Nah selain berfungsi sebagai bagasi, di sebelah sini juga ada tempat penyimpanan aki nih guys. Di bagian bawah sini nih. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti aki, tinggal buka-buka di bagian bagasinya ya. Nah untuk tempat pengisian bensinnya ada di sebelah sini nih guys. Dan dia ada karet penampang luberan bensin yang lumayan lebar nih. Bagian behelnya nih, nah ini nih. Ini yang menurut gue paling unik sih. Karena jarang banget ada motor yang behelnya dibikin unik-unik kayak gini. Biasanya kan karena dia cuma behel doang, cuma buat ngangkat motor doang. Jadi desainnya yaudahlah simple aja. Tapi ini dia dibikin lebih keren lagi nih. Ada lakukan-lakukannya nih guys. Nah ini kalau kita lihat nih desainnya jadi kayak huruf M ya. Tuh, M. Ini menunjukkan bahwa Yamaha Mio M3. Keren banget nih kan, mantap. Nah disini kita bisa lihat nih untuk footstep boncengernya modelnya kayak gini. Menurut gue agak unik juga sih nih desainnya. Karena bagian bolongnya adanya di bagian kebelakang gini ngadepnya. Tapi ini pijakannya masih oke sih nih. Yang bikin kerennya lagi adalah dari si footstep ini. Dia ditutupin cover nih guys. Jadi pegangan besinya tuh rapi. Ditutupin rapi banget. Jadi seolah-olah kayak gak kelihatan gitu besi-besinya. Ini rapi banget. Nah untuk bagian belakangnya nih ada bodi lagi nih guys. Jadi selain bodi yang glossy, dia juga ada doffnya lagi. Jadi kayak dua layer gitu, ketiban gitu kan. Nah di bagian belakangnya ini tapi dia lagi-lagi pakai motif karbon. Jadi memang kalau gue lihat nih Mio M3 ini didesain memang sporty look banget sih. Jadi disini ada karbon-karbon motifnya keren sih, mantep nih. Di bagian bawah sini dia ada sistem pendinginannya ya. Itu berupa kipas ya. Nah ini kipasnya ditutupin pakai cover plastik. Yang keren banget sih modelnya kayak gini. Lebih, dilihatnya lebih rapi gitu. Dan dia covernya nyatu dengan cover pelindung kenalpot nih. Disini nih. Nah ini menurut gue keren. Kenapa keren? Karena memang cover dari kenalpot ini bahannya dari plastik kayak gini ya. Jadi gak panas kan. Kadang ada juga yang dari plat ya. Nah atau kalau menurut gue kenalpot yang panas dilindungin plat ya panas juga kan. Jadi lebih bagus kayak gini nih. Jadi enak nih. Gak kena kenalpot. Aman kaki kita. Nah untuk desain dari kenalpotnya sendiri mengingatkan gue dengan Yamaha Mio Sporti jaman dulu ya guys. Kalau dilihat tanpa cover ini ya. Karena memang silinsernya nih mirip banget dengan Yamaha Mio Sporti yang jaman dulu. Cuma untuk Yamaha Mio M3 ini agak sedikit lebih kecil dan moncongnya agak sedikit lebih keluar. Kayak gitu guys. Dan disini dia ada cover plastik. Lagi-lagi motif karbon. Dan untuk velg belakang dia sudah menggunakan velg racing. Sama kayak di depan ya. Palang lima miring-miring. Dan dia untuk sistem pengereman belakangnya dia masih menggunakan sistem tromol ya. Dan untuk bagian stop lampnya nih bisa dilihat nih. Agak gelap-gelap ya. Mika-nya memang dia bawaannya kayak gini. Agak smoke sedikit ya. Dan untuk bagian stop lampnya dia Mika-nya double. Di dalamnya ada Mika lagi warna merah. Dan semuanya masih menggunakan bohlam biasa. Kayak gitu. Untuk bagian sparkboardnya modelnya kayak gini. Agak lebar sedikit. Dan dia agak lebih panjang ke bawah. Nah ini enak nih. Untuk sparkboard yang modelnya agak lebih panjang ke bawah dikit. Ini enak. Karena untuk ngelindungin si pengendara di belakang kalau hujan nih. Jadi nggak terlalu nyiprat. Terlalu tinggi ya. Untuk bagian sisi sebelah kiri. Disini kita bisa lihat nih. Standarnya disini sudah mengusung sistem side stand switch. Karena memang ini kalau untuk zaman sekarang kayaknya untuk motor-motor Matic tuh udah jadi fitur utama ya. Untuk side stand switch ini. Untuk bagian mesinnya modelnya kayak gini. Dia tuh kelihatannya agak lebih gede. Tapi ungil gitu. Gimana ya? Bantet lah kalau bahasa gue. Bantet. Tapi keren sih. Disini ada box filternya. Kemudian juga yang keren lagi ada disini. Kami suka kickstarter. Mantep nih masih ada kickstarternya. Jadi aman nih kalau kita jalan-jalan jauh. Tidak perlu takut kehabisan aki di tengah jalan. Mantap. Untuk bagian shock breaker belakang dia menggunakan single shock. Sebelah kiri aja. Dan ini berbeda banget dengan Honda. Kalau Honda kan di bagian besi tengahnya dia ada cover lagi ya dari plastik. Sehingga melindunginya dari kotoran-kotoran yang masuk. Nah untuk kalian yang punya atau ingin membeli Yamaha Mio M3 ini. Perlu diperhatikan untuk bagian shock breaker belakang ya. Ini butuh perawatan agak lebih ekstra. Karena kalau kotor sedikit nih lebih baik langsung dibersihkan. Biar nggak rusak shocknya atau bocor kayak gitu. Lebih seringnya sih bocor ya. Nggak ngomongin spesifikasi mesin dari Yamaha Mio M3 ini. Yaitu pastinya dia metik. Sohc 4 tak 1 silinder dan dia cc-nya 125 cc dan dia masih berpendingin udara dan juga dia sudah mengusung sistem injeksi nih guys. Dan untuk kapasitas tanky-nya dia itu sekitar 4,2 liter untuk kapasitas BBM-nya ya. Ngomongin power dan torsi. Untuk power maksimumnya itu ada di 7 kW di 8.000 RPM. Nah untuk torsi maksimumnya itu ada di 9,6 Nm di 5.500 RPM guys. Ya guys ini gue udah di atas motornya. Gue mau riding position. Tapi sebelum itu gue tadi ada yang kelupaan sedikit ya guys. Yamaha Mio M3 ini sudah mengusung sistem blue core. Yaitu teknologi terbaru andalannya Yamaha. Teknologi blue core itu yaitu teknologi yang memungkinkan motor ini untuk berakselerasi lebih bagus lagi. Tapi juga irit gitu guys. Nah untuk riding position-nya sendiri itu kayak gini modelnya ya. Nah ini tinggi gue 172 cm dan gue menapak dengan sangat sempurna dan masih nekuk juga kaki gue. Enak banget. Masih enak juga nih stangnya. Nyaman juga buat dikendarai untuk jarak jauh juga. Dan yang pasti joknya nih. Joknya enak nih. Tebel dan gak bikin pegel gitu. Dan gak bikin panas juga kalau jalan jauh nih. Mantap nih. Dan untuk shocknya. Wah masih empuk nih. Kita coba nyalain. Nah. Bisa didengar? Suara mesinnya masih alus banget. Masih enak banget. Wow. Masih responsif juga. Nah overall untuk review gue kali ini. Motor ini masih enak banget. Masih nyaman banget. Dan masih kinclong banget. Dan pastinya mesinnya juga masih prima banget. Nah ini bisa dijadikan pilihan untuk kalian yang lagi nyari motor Matic Second nih ya. Bisa pilih Yamaha Mio M3 ini. Tahun 2018. Nah kebetulan juga nih guys. Buat kalian yang lagi nyari motor Matic Second. Nah ini motor ini nih dijual juga nih sama yang punya. Untuk menanyakan spesifikasi lebih lanjut. Dan lebih detail. Dan juga harga-harganya. Bisa kalian DM aja ke Instagram kami di autotune.id. Sekian dulu review gue untuk video kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Dan share ke teman-teman kalian. Dan kasih komentar juga nih di bawah. Dan jangan lupa juga nih main-main ke Instagram kami di autotune.id. Dan jangan lupa juga subscribe channel Autotune Indonesia. Dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Gue Sule. Ciao. Ciao.